Intro Oke Mbak Ibabun, apa sih kekhawatiran Anda soal kemudian ternyata apa militer tidak bisa menggunakan soft approach karena angkat senjata dan lain-lain? Kita sebenarnya ingin melakukan semuanya secara baik dan benar. Dalam hal ini penting juga untuk memberikan informasi yang seluas-seluasnya kepada Presiden. Presiden harus paham agenda politik keamanan, agenda politik militer, dan lain sebagainya. Betul, mungkin Bapak Presiden paham, tapi dalam situasi hari-hari ini, ketika semua dari bawah genting, dari atas genting, dari tengah juga agak bingung. Anda lihat ini reaktif? Cukup reaktif? Panik dari Presiden? Cukup kelihatan? Cukup, karena dia mungkin, kita bisa belajar pembelajaran proses-proses sebelumnya ya, tentang Sarinah, ambil contoh gitu ya, tentang situasi pusuh. Apakah Presiden pernah mampir ke sana? Bertemu dengan komunitas yang hidup di bawah operasi anti-teror di sana? Saya sudah ke sana. Presiden saya tanya kepada Bapak. Presiden? Nah, penting untuk mengkonsolidasikan ini semua, dan memberikan pemahaman yang luas. Otoritas keamanan dan otoritas pertahanan itu punya perbedaan sudut pandang tersendiri untuk melihat masalah dan menyelesaikan masalahnya. Yang kita inginkan, Amnesi Internasional Indonesia inginkan adalah gunakan otoritas kewenangan Bapak-Bapak sekalian di Dewan Perwakilan Rakyat, dengan baik dan benar, sesuai dengan ukuran proporsionalitasnya, sesuai dengan kepentingannya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah yang sekarang kami pergunakan itu belum baik, belum benar, dan belum proporsional? Orkestrasinya masih keteteran, Pak. Misalnya, mari kita lihat empat penugasan TNI ya, untuk teror selama masa reformasi. Itu kan ada empat yang tadi saya sebut. Yang pertama adalah Satgas Merah Putih, pembebasan Sandra Somalia, yang penjurunya adalah teman-teman marinir. Yang kedua, Satgas Khusus yang dibentuk untuk pembebasan Mbak Mutia Hafid di Irak. Ujungnya adalah intelijen, tapi disiapkan satu komando unit khusus, kalau-kalau diperlukan satu tindakan militer. Yang ketiga, pembebasan Abu Sayah, Sandra Abu Sayah di Filipina. Yang keempat, pelibatan Batalion Raider di Poso, yang berakhir dengan tewasnya gembong teroris Santoso. Jadi kalau dilihat dari empat kasus ini, ya memang kelihatan, 81, Jaka, atau Bravo, itu akan diperintah oleh Presiden. Satu, kalau memang kejadian terornya di luar juridiksi Indonesia, di mana polisi tidak memiliki kewenangan. Somalia, Filipina, polisi tidak punya kewenangan. Itu yang pertama. Tapi kalau lihat dari Poso, Santoso itu kelompoknya kelompok teror. Tapi cara mereka bergerak di Poso, bukan sebagai kelompok teror, itu adalah gerilya hutan. Yang 88 tidak punya kapasitas yang cocok untuk menangani gerilya hutan. Sehingga diturunkan Raider yang memang jago dengan gerilya hutan. Itu kita laksanakan operasi imbangan, Mas. Betul. Operasi imbangan. Jadi tidak di bawah Polri. Jadi kalau nanti 81, Bravo, dengan Jaka, itu nanti dilibatkan, bayangan saya ya, ada pembajakan pesawat udara, ada sandra di luar negeri, ada pembajakan kapal tanker misalnya, atau serangan teror begitu dadakan, tiba-tiba VVIP kita yang terkupung atau bahkan di sandra. Mereka lah yang masuk. Tapi kalau kasus terornya seperti yang sekarang, mereka cenderung gak relevan. Mereka cenderung gak relevan, itu polisi. Tapi kan juga bisa dibuat skenario terburuk, Mbak. Skenario terburuk, tadi misalnya Pak Supyadin mengatakan ASEAN Games. Katakanlah di ASEAN Games, kita fokus di Jakarta dan Palembang. Ada puluhan ribu atlet yang harus kita lindungi. Dan Filipina ikut di situ. Polisi menjaga di situ. Lalu terjadi serangan beruntun, dadakan. Boom, 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 boom. Nah begitu serah di serangan berdadakan, kalau dalam kajian intelijen, itu disebutnya gagak putih muncul. Gagak biasanya hitam kan? Nah gagak putih itu muncul. Kalau gagak putih itu muncul, solusinya itu cuma satu. Mobilisasi. Itu dulu. Simptomnya diselesaikan dulu. Solusinya cuma mobilisasi. Yang sekarang diciptakan oleh Presiden, lewat usulan Pak Muldoko dan Pak Hadi adalah, supaya kita nanti tidak tergagak pada saat gagak putih itu muncul, koopsus gapnya siap. Begitu nanti serangannya ada, kita nggak perlu lagi telpon kiri-kanan, tapi sudah tahu, kamu gerak. Dan dengar namanya saja, itu sudah memberikan efek deteren. Betul. Baru dengar koopsus gap. Apa iya? Sudah memberikan efek deteren. Menurut Anda lihat ada efek deteren di lapangan? Sel-sel tidur yang katanya Pak Tito mulai bangkit? Iya, bisa saja terjadi, karena memang ancaman teroris itu kita lihat ya, seperti di Kongo, kemudian di Somalia, mereka menyandar sekolahan. Misalnya mereka menyandar sebuah gedung. Itu nggak mungkin, misalnya kayak Polri punya asasmen tentang kereta api misalnya. Atau pesawat-pesawat udara itu masuknya dari mana, itu saya rasa semua pelibatan dalam pembahasmen teroris itu pasti melibatkan militer. Bukan Polri itu, bukan domennya gitu. Termasuk mengejar di hutan dan lain sebagainya gitu. Saya rasa ancamannya berkembang, di luar negeri sudah semakin parah gitu. Nggak mustahil seperti di Indonesia juga akan terjadi, saya rasa seperti itu. Oke, kalau kemudian dari DPR bergerak, ada pembentukan komando operasi khusus gabungan, seberapa kemudian ini bisa sejauh ini menghalangi atau kemudian mencegah adanya teror-teror di kemudian hari? Terutama kita punya banyak agenda internasional yang tadi disampaikan oleh Mas Andi. Ya, saya rasa kita ini kan menghadapi orang-orang nekat, orang-orang yang sebetulnya mencintai kematian. Mencari. Ya, dia mencari kematian karena dianggap kematian itu adalah awal dari untuk kehidupan yang lebih hakiki. Saya rasa memang penanganannya juga harus militan juga. Orang-orang ini juga orang-orang yang nggak takut sebetulnya. Apa yang nggak mungkin, mungkin saja bagi mereka. Maka tentu tindakannya juga harus dipersiapkan gitu. Dan ini salah satu contoh, misalnya kita pada waktu di Aceh, di Jantuy, kita cuma punya 18 pucuk senjata, AK-47 dan M16. Bayangkan 18 orang, Ikhwan, itu mampu mengukul mundur berimob yang sebanyak 300. Itu gabungan dengan Densus. Karena apa? Karena mereka nggak nguasai medan. Kita nguasai medan. Waktu itu Densus terbunuh 3 orang dan 11 orang juga luka-luka. Karena memang ini bukan domennya Densus pada saat itu. Perang di hutan gitu. Sehingga sampai kemudian waktu itu nggak melibatkan TNI. Memang belum ada wacana untuk melibatkan TNI dan sebagainya. Dan Densus itu terpukul betul. Pada waktu dibawa ada Pak Tito, ada Pak Goris Meri dan lain sebagainya. Hanya 18 orang menghadapi 300 orang. Bayang, itu keteter, itu baru Aceh saja. Ini baru kali ini terjadi teroris 50-50 kekuatannya. Bahkan lebih rendah teroris, tapi dia berhasil menghalau. Dan baru 3 hari kemudian, Boas, anggota yang terbunuh itu, yang gugur, itu baru bisa diambil, Pak. Ini sudah kita lihat keteter Densus 88 pada waktu itu. Dengan adanya yang dilakukan, semua pihak? Ya, saya rasa ini akan memberikan efek jerah. Waktu itu kami berpikir, ini jangan-jangan yang datang radar. Ini cukup militan nggak sih sebenarnya dibikin kemudian ada juga komando operasi gabungan ini? Ya, saya rasa jelas lah, militan lah. Emang militan harus dibalas dengan militan. Kenapa ada bilang jangan-jangan yang datang radar? Kenapa? Emang ada apa? Ya, jadi ada kekhawatiran. Ini kalau udah radar, kita udah bukan main-main lagi perangnya gitu. Kalau masih poli, kita masih agak enteng-enteng. Itu bener-bener gitu. Ada, ada. Iya, saya bilang, saya pernah tugas di Aceh. Hati-hati, kalau udah yang turun paraku, Kopassus. Kita siap-siap kedodoran nanti gitu. Jadi udah ada bayangan-bayangan, ada ketakutan juga kekhawatiran gitu. Walaupun kita waktu-waktu itu inginnya mati syahid. Tapi mikir juga. Tapi mikir juga, keter juga ketika. Ini kalau radar yang turun. Kan lebih cepat matinya? Iya. Kalau kita langsung masuk ke ini, sudah kan? Betul. Ya itulah. Ya itu lah, tapi efeknya. Oke, ada efek itu. Jadi langkahnya sudah tepat? Kenapa? Langkahnya sudah tepat. Tempatlah, tepat. Masa negara mau ngamankan rakyatnya dilarang? Ah, aneh-aneh. Kayak gitu. Baca, baca pembukaan alasan 45. Tugas negara itu pertama apa? Melindungi segenap tanah dan tumpah darah. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta dalam perdamaian dunia. Oke, baik. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetap lama-lama, Pak Ngedia Oksu. Terima kasih. Terima kasih.